Intro Halo adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi kali ini dengan Kak Febri, kita akan belajar matematika untuk kelas 7 Materinya kali ini adalah pecahan Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, disubscribe yuk channelnya Lalu like videonya dan share kepada teman-teman semuanya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja Nah, kali ini kita akan belajar pecahan Pecahan ini sebetulnya sudah dipelajari ketika SD dulu ya Jadi di SMP, diulang kembali, di review kembali dengan lebih detail lagi Yuk, kita mulai belajarnya Apa sih sebetulnya pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan Ya, jadi kalau misalkan nih, perhatikan ada gambar pizza Yang sudah dimakan ada satu potong, total pizzanya ada empat potong Berarti pizza yang sudah dimakan adalah satu dari empat Satu bagian dari empat potong Pecahannya satu per empat Sementara pizza yang belum dimakan ada tiga potong dari empat potong Berarti yang belum dimakan pecahannya adalah tiga per empat Bentuk umumnya pasti sudah tahu ya, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut Yang pertama akan kita pelajari adalah pecahan senilai Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama Apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama Seperti pada contoh, satu per empat Jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka dua, hasilnya dua per delapan Berarti satu per empat senilai dengan dua per delapan Atau kita bisa menggunakan pembagian Tiga per dua belas, tiganya pembilang, dua belas penyebut, sama-sama dibagi tiga Hasilnya satu per empat, berarti tiga per dua belas senilai dengan satu per empat Berikutnya yuk kita coba Dua per lima misalnya ya Kita mau cari pecahan yang senilai dengan dua per lima Dua per lima sama-sama kita kalikan dengan angka dua misalnya ya Dua dikali dua, hasilnya empat Lima dikali dua, hasilnya sepuluh Berarti dua per lima itu senilai dengan empat per sepuluh Kemudian misalkan sembilan per lima belas Kita mau coba sederhanakan ya Kita bagi dengan bilangan yang sama Sembilang dan lima belas sama-sama kita bagi dengan angka tiga Berapa hasilnya? Sembilan dibagi tiga adalah tiga, lima belas dibagi tiga, lima Berarti sembilan per lima belas kalau disederhanakan adalah tiga per lima Supaya lebih jelas perhatikan pecahan satu per dua, dua per empat, dan empat per delapan pada gambar Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membandingkan pecahan Membandingkan pecahan itu ada tiga macam ya Yang pertama, jika penyebutnya sama Jadi ada dua pecahan yang penyebutnya sama Nih kita lihat ya, kalau penyebutnya sama Maka kita bisa langsung bandingkan nilai pembilangnya Jadi gampang Langsung aja pembilangnya Kalau lima sama lima, ini kan penyebutnya sama Tujuh sama tujuh, penyebutnya udah sama Kita lihat pembilangnya Tiga sama satu kan lebih besar tiga Berarti ya sudah, tiga per lima lebih besar dari satu per lima Gitu, gampang ya Kemudian, lihat tujuh, penyebutnya sudah sama Kita lihat dua sama lima Dua lebih kecil dari lima Berarti dua per tujuh lebih kecil dari lima per tujuh Nah, itu kalau penyebutnya sama Berikutnya, bagaimana kalau pembilangnya yang sama ya Jadi angka di atasnya yang sama Maka kita lihat penyebutnya Semakin besar penyebutnya, berarti semakin kecil nilainya Yuk kita lihat nih Lima per delapan, lima per sebelas Limanya udah sama Kita lihat delapan sama sebelas Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya Berarti delapan kan lebih besar dari sebelas Artinya lima per delapan Itu lebih besar daripada lima per sebelas Gitu Nah, yuk satu lagi nih Dua per lima, dua per tujuh Duanya sama pembilangnya Ingat, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya Berarti dua per lima lebih besar dari dua per tujuh Gitu ya Jadi kalau penyebut yang dibandingkan itu terbalik Contoh nih, satu lagi nih Misalkan enam per sebelas Kita bandingkan sama enam per delapan Lihat, sebelas sama delapan Mana yang lebih gede? Gedean sebelas Berarti pecahannya lebih kecil 6 per sebelas lebih kecil dari 6 per delapan Nah, begitu Satu lagi Jika pembilang dan penyebut dua-duanya beda Kita kalikan silang Kalian lihat caranya yang di dalam kotak Yuk kita langsung contoh 4 per tujuh dan 5 per delapan Kita nggak usah lihat ininya ya Nggak usah lihat penyebutnya Karena penyebutnya kan sama Sama-sama dikalikan ya Berarti kita lihat kali silangnya aja 4 dikalikan dengan delapan Terus 5 dikalikan dengan tujuh Berapa hasilnya? Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Itu aja yang kita lihat ya Jadi 4 dikalikan dengan delapan 32 5 dikalikan dengan tujuh Itu hasilnya adalah 35 Ya sudah 32 lebih kecil daripada 35 Ya, gitu caranya Yuk kita coba Satu lagi 3 per delapan dengan 7 per sebelas Caranya kita langsung kalikan 3 dengan 11 3 dikalikan 11 Kemudian 7 dikalikan 8 7 kali 8 berapa? 56 ya Nah, oke 3 kali 11 33 7 kali 8 56 Jadi Lebih kecil Berarti jawabannya 3 per 8 lebih kecil dari 7 per 11 Atau 3 per 8 kurang dari 7 per 11 Selanjutnya kita belajar mengenai desimal, persen, dan permil Desimal itu adalah angka yang ditandai dengan penggunaan koma Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat dulu penyebutnya menjadi angka yang belakangnya 0 ya Sampai bisa terbentuk angka 0 koma Coba yuk Yang pertama 4 per 5 nih contohnya ya 4 per 5 penyebutnya kita buat dulu menjadi 10 Ya, 5 dikalikan berapa? 5 dikalikan berapa biar jadi 10 Dikalikan 2 Berarti kalau 5 dikali 2 4 juga dikalikan dengan 2 4 kali 2 adalah 8 Bawahnya 10 8 per 10 sama dengan 0,8 Selanjutnya 17 per 25 Nah, 25 nya ini si penyebutnya kita coba kalikan supaya jadi 100 25 dikali berapa biar jadi 100? Ayo 25 kita kalikan dengan 4 Kalau bawahnya dikali 4 maka pembilangnya juga harus dikalikan 4 17 kali 4 itu adalah 68 Ya, jadi 68 Jadi, 17 per 25 kalau dibuat desimal adalah 0,68 Ya, per 100 berarti 2 angka di belakang koma Kita ganti merah lagi deh warnanya ya Merah aja merah-merah Nah, yang ketiga 125 nih penyebutnya 125 kita ubah berarti karena 3 angka Kita ubah jadi 1000 bawahnya ya 125 dikali berapa biar jadi 1000? Dikali 8 125 dikali 8 berarti 11 juga harus kita kalikan dengan 8 Berarti 88 88 per 1000 berarti 3 angka di belakang koma ya 0,088 Seperti itu ya Cara mudah untuk membuat pecahan Berubah pecahan menjadi desimal Oke, selanjutnya Persen Persen adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan Dengan penyebut 100 Jadi, sebetulnya persen itu adalah singkatan dari per 100 Dilambangkan dengan lambang yang seperti itu ya Simbol persen Nah, cara bikinnya juga gampang Tinggal dirubah aja penyebutnya jadi 100 Yuk, kita coba 5 per 8 8 dikali berapa biar jadi 100? 8 biar jadi 100 itu dikali 12,5 Kalau bawahnya dikali 12,5 Atas juga harus dikalikan dengan 12,5 5 dikali 12,5 itu adalah 62,5 Jadi, jawabannya 62,5 persen ya Selanjutnya 9 per 10 Kita ubah dulu penyebutnya menjadi 100 ya 10 dikalikan berapa supaya jadi 100? Berarti penyebutnya itu adalah 10 dikali 10 ya Oke, karena di bawahnya dikalikan dengan 10 Atasnya juga dikali 10 Jadi, 9 kali 10 adalah 90 Udah, 90 per 100 adalah 90 persen Selanjutnya kita belajar mengenai per mil Nah, kalau per mil bedanya adalah dia per seribu Kalau persen per 100, per mil adalah per seribu Biasa dinyatakan dengan simbol Nah, seperti itu ya Contohnya 3 per 125 itu kita ubah dulu bawahnya jadi per seribu Dikali berapa biar jadi seribu Nah, berapa hasilnya? Yuk kita coba yuk 5 per 8 Kita ubah dulu 8 menjadi seribu 8 biar jadi seribu dikali 125 Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 125 ya 5 dikali 125 itu adalah 625 ya 625 per seribu Berarti sama saja 625 per mil Itu jawabannya Kemudian selanjutnya 9 per 25 25 nya kita ubah dulu menjadi seribu 25 biar jadi seribu itu kita kali dengan 40 Bawahnya dikali 40 Maka pembilangan juga dikalikan dengan 40 9 dikali 40 sama dengan 360 Ya udah, dapat lagi jawabannya 360 per mil Gitu ya, mirip-mirip dengan persen Cuma bedanya dia per seribu Gitu aja Selanjutnya kita belajar mengenai operasi hitung pecahan Nah, penjumlahan dan pengurangan nih yang pertama Ini juga sudah dipelajari ya waktu SD ya Berkaitan arat dengan KPK Jadi kalau mau menjumlahkan atau mengurangi pecahan Kita harus samakan dulu penyebutnya Langkah yang pertama tentu saja adalah Kita harus menyamakan penyebutnya Menyamakan penyebut Itu berarti kan kita mengalikan dengan berapa penyebutnya Pembilangnya pun harus kita kalikan dengan angka yang sama Baru kemudian pembilangnya kita operasikan Selain menggunakan KPK Kita juga bisa mengalikan silang nih Seperti bentuk di bawah ini ya Nah, yuk kita coba langsung di soal ya Yang pertama ini kalau misalkan penyebutnya semuanya sama Ada 3 pecahan penyebutnya semua sama Ini sih gampang Langsung kita operasikan saja pembilangnya ya 5 tambah 1, 6 6 kurang 4, 2 Jadi jawabannya 2 per 9 Nah, yang PR itu adalah Kalau penyebutnya berbeda Seperti yang ini 2 per 7 ditambah 2 per 3 Nih Kalau mau pakai cara yang ini Ini ya B dikalikan dengan D B dikalikan D berarti kan 7 dikalikan dengan 3 nih Berarti penyebutnya adalah 21 Nah, kemudian kita kali silang 2 dikalikan dengan 3 ya 6, 2 kalikan 7 Itu adalah 14 Baru deh kita tambahin 6 ditambah 14 Itu adalah 20 Berarti jawabannya 20 per 21 Nah, kayak gitu ya Berikutnya Operasi perkalian dan pembagian Nah, kalau perkalian gampang banget Kalau yang namanya perkalian pecahan Tinggal dikalikan saja Pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut ya Seperti contoh 4 per 11 dikali 5 per 8 Itu adalah 20 per 88 Nah, kalau 3 per 7 kali 7 per 12 Nah, kalau 3 per 7 kali 7 per 12 Sekalikan lagi 3 kali 7 21 7 kali 12 Itu adalah 84 Gitu ya Masih bisa nggak nih disederhanain? Kalau masih bisa disederhanakan Kita coba sederhanakan Bisa nih 21 Dibagi 21 nih 84 juga bisa dibagi 21 ya Kita perkecil sampai yang paling sederhana Itu berarti yang paling sederhananya adalah 1 per 4 Gitu ya Ini contoh untuk perkalian Nah, coba sekarang kalau pembagian Pembagian Kalau pembagian caranya seperti yang di kotak ini ya A per B dibagi C per D Sama dengan A per B dikali D per C Jadi, pecahan yang keduanya dibalik Coba nih 8 per 9 dibagi 11 per 20 Sama dengan 8 per 9 dikali 20 per 11 Ya Sama dengan 8 kali 20 160 9 kali 19 Adalah 99 Jawabannya 160 per 99 Itu tadi cara untuk mengoperasikan bilangan-bilangan pecahan Nah, supaya kalian lebih paham lagi Adik-adik harus banyak latihan soal ya Biar lebih ngelotok Selanjutnya adalah Bentuk baku Apa itu bentuk baku? Bentuk baku adalah Notasi ilmiah Yang digunakan untuk menulis bilangan yang sangat besar atau sangat kecil Contohnya Bentuknya dulu nih Bentuk baku itu adalah A kali 10 pangkat N Dimana A-nya adalah bilangan pokok N-nya adalah banyaknya 0 yang ada di belakang atau di depan koma Ingat, bilangan pokok itu harus antara 1 sampai dengan 10 Ya Nah, contoh yang pertama nih 15 juta Kita pakai bilangan pokoknya adalah 1,5 ya 1,5 kali 10 Nah, pangkatnya berapa nih? Kita hitung ada berapa Angka 0 1,2,3,4,5,6 Nah, karena 1,5 berarti tambah lagi 1 Ya, jadi 1,5 0-nya ada 7 Ya, 1,5 kali 10 pangkat 7 Contoh berikutnya Kalau 0-nya ada di depan ya 0, Nah, ambil angkanya Angka bilangan pokoknya adalah 8,59 Dikali 10 pangkat berapa? Karena 0-nya di depan berarti pangkatnya minus ya Kalau yang 0, ini kita hitungnya dari 0 yang pertama setelah koma ya Kita hitung dari 0 yang pertama setelah koma 1,2,3,4 Nah, jadi 0,000,859 sama dengan 8,59 dikali 10 pangkat minus 4 Berikutnya 0,025 ya Bilangan pokoknya adalah 2,5 Dikali 10 pangkat Karena 0, masih pangkat minus ya Hitung dari 0 yang pertama setelah koma ya Jadi 0,1,2 Oke, jadi 10 pangkat minus 2 ya 0, langsung 2 Jadi 10 pangkat minus 2 Nah, itu tadi cara untuk membuat atau menentukan bentuk baku bilangan Selanjutnya kita belajar mengenai bilangan rasional dan irasional Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa Dan bila diubah menjadi desimal, angkanya akan berhenti atau berulang Contoh 2 per 3, desimalnya adalah 0,66666 Atau 4 per 33, 0,121212 terus Kalau irasional, nggak bisa dirubah menjadi pecahan biasa Dan kalaupun jadi desimal, dia tidak berhenti-berhenti dan tidak berpola angkanya Oke adik-adik, selesai sudah materi kita Semoga bermanfaat ya Dibaca lagi Terima kasih untuk yang sudah menyimak Semangat terus belajarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih